Halo, hari ini saya mau buat kek coklat yang sangat mudah dan ringkas sejak bahan-bahan dia. Jadi, jom saksikan bagaimana cara saya masak ini kek coklat. Oke, jom. Ini adalah antara bahan-bahan yang saya gunakan. Tepung gandum, serbuk pokok, baking powder, baking soda, minyak masak, minyak masak, gula, telur, susu cair, dan juga susu pekat. Saya pakai saja begini, sebab saya malas mau kasih asing-asing dia. Jadi, lepas ini kamu tengoklah macam mana cara sukatan dia. Tepung gandum, ini satu cawan, satu cawan setengah. Saya pakai satu cawan setengah tepung gandum. Serbuk pokok, satu cawan. Ini baking soda, satu sudu kecil, satu sudu teh. Dan baking powder, satu sudu. Masih campur dulu semua. Kasih ayak-ayak dulu semua supaya dia tidak berketul-ketul. Makasih ayak-ayak dulu. Silah sebabnya kita kena ayak dulu. Ini kita asingkan dulu. Mari kita masuk di step yang seterusnya. Kemudian, masukkan telur. Saya guna dua biji telur sahaja. Saya masukkan setengah cawan gula, gula pasir, setengah cawan. Kalau mau manis, cukupkan satu cup. Tapi kalau saya tidak suka terlalu manis, jadi saya pakai hanya setengah cawan sahaja. Ini adalah cawan yang sama. Kita gunakan sukat tepung. Setengah cup susu pekat dalam cup yang sama. Kemudian, saya masukkan satu cawan susu cair. Kita mix, ya. Mix sampai itu gula larut. Yang terakhir, masukkan satu cup minyak masak. Yang terakhir, masukkan tepung. Yang terakhir, masukkan tepung. Oke, maaf tadi terpotong saya punya video. Tidak perasaan. Oke, beginilah. Teste dia. Dia tidak terlalu pekat dan juga tidak terlalu cair. Oke, begini boleh dikukus sudah ini. Jom kita kukus. Oke. Saya kasih masuk dalam doyang begini. Jadi, kasih biar dulu sekejap. Kasih keluar dulu itu apa. Yang begelembung-begelembung begini. Ini adalah angin nih. Jadi, kita kena hentak-hentak dia. Untuk mengeluarkan dia punya angin. Ataupun kasih biar sejak begini. Itu angin akan pandai keluar. Dia akan menggelembung dan dia akan keluar. Lepas itu, baru kita boleh kukus. Kamu tengok. Saya kukus pakai kuali sejak. Oke. Panaskan air terlebih dahulu. Nah, saya kukus pakai kuali saja. Oke, masukkan ini. Dan kukus. Ya, begitulah. Oke. Sudah 45 minit. Seperti biasa. Mari kita tengok. Di sini juga kek. Siap masak. Di sini juga. Jadi, kita tengok dulu yang di sini. Bagaimana rupa dia. Nah. Begini dia. Terlampuan. Oke, mari kita tengok dia. Dalam dia sudah masak atau belum lah. Ya. Cara seperti biasa. Mau cek masak atau tidak. Cucuk lidik. Nah. Dia bersih sudah. Berarti dia masak. Sudah. Oke. Yang ini masak sudah. Mari kita tengok yang ini lagi ya. Wah. Ini. Kita cucuk lagi dalam. Nah. Ini pun masak sudah. Nah. Begini sudah. Kejadian siap punya kek guys. Guys lagi tuh. Oke. Dia begini. Dia ting ting. Nah. Dia lembut begini. Ya. Nah. Jadi. Ini biarpun dia pecah-pecah. Begitu dia terlalu kembang bah. Overdose kali dia punya. Masak kukuskan. Jadi. Saya mau potong yang ini. Kecil sejak. Bagi kamu tengok. Macam mana. Keadaan dalam dia. Nah. Ini. Yang saya masak. Seperti yang kecil itu. Cepat. Cepat potong. Saya bagi kamu tengok. Macam mana. Dalam dia. Eh. Bising-bising siap punya. Ada iklan. Cepat. Begini. Keadaan dia. Lembutkan. Jadi. Siapa-siapa yang ingin. Mau membuat ini kek coklat. Ikut saja resepi saya. Okey. Bye-bye. 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 Terima kasih.